Intro Mengapa Amerika Serikat membenci komunisme? Apa itu komunisme? Komunisme adalah ideologi politik dan ekonomi Yang memposisikan diri bertentangan dengan demokrasi liberal dan kapitalisme Sebaliknya menganjurkan sistem tanpa kelas Dimana alat-alat produksi dimiliki secara umum Dan kepemilikan pribadi tidak ada atau sangat dibatasi Komunisme adalah ideologi ekonomi Yang menganjurkan masyarakat tanpa kelas Dimana semua properti dan kekayaan dimiliki secara umum Bukan oleh individu Ideologi komunis dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels Dan merupakan kebalikan dari ideologi kapitalis Yang mengandalkan demokrasi dan produksi modal Untuk membentuk masyarakat Contoh komunisme yang paling menonjol Adalah Uni Soviet dan China Pada dasarnya komunisme adalah filosofi yang didasarkan Pada distribusi kekayaan yang adil Di antara warga negara dan kepemilikan bersama atas semua properti Secara khusus ia menyerupkan kontrol alat-alat produksi Seperti manufaktur dan pertanian Oleh kelas pekerja atau proletariat Tujuan utamanya adalah mencapai masyarakat tanpa kelas Sejarah ideologi komunis modern dipopularkan oleh Karl Marx Dalam buku Manifesto Komunis Toko komunis lainnya yakni Friedrich Engels Di antara keduanya menolak sistem masyarakat kelas Ide Manifesto Komunis berasal dari revolusi Perancis Dimana saat itu kaum bangsawan atau bordewis Mengendalikan ekonomi dan alat-alat produksi Kaum atas diuntungkan dengan sistem feodal Karena menguasai tanah pertanian yang luas Sementara rakyat bawah hanya menjadi petani penggarap Yang dibebani biaya sewa dan pajak Revolusi Perancis menandai perlawan rakyat petani dan buruh Kelompok ini kemudian disebut sebagai proletariat Angkatan senjata melawan kaum kelas atas atau bordewis Dalam bukunya, Karl Marx mengidamkan negara yang ideal Adalah negara tanpa kelas dan bisa diterapkan secara menyeluruh di seluruh dunia Tahap akhir dari tujuan komunis adalah Keesembangan sosial masyarakat hidup tanpa perbedaan kelas Dan kepemilikan properti secara pribadi Ide Karl Marx ini pula yang menginspirasi Lenin dan Stalin Dalam perjuangan tanpa kelas di Rusia Mereka menginisiasi revolusi Bolshevik Yang menggulingkan penguasa Kaisar Rusia atau SAR Vladimir Ilyks Lenin dan Josef Stalin Kemudian menirikan Uni Soviet Uni Soviet adalah negara pertama Yang menerapkan ide-ide komunis Kalmak Saat ini hanya ada 5 negara Yang menerapkan sistem komunisme Yang pertama, China, Kuba, Korea Utara, Laos, dan Vietnam Yang memiliki pemerintahan komunis Di samping ada yang menganut sistem komunisme Namun ada juga yang sangat menentang komunis Amerika Serikat salah satu negara yang paling menentang ideologi tersebut Lantas, mengapa Amerika sangat benci komunisme? Padahal, Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan sekutu dalam menghancurkan Jerman Awasan yang pertama yaitu Larangan kebebasan berpendapat Dalam sistem pemerintahan komunis Individu tidak dapat menyuarakan ide Atau pendapat mereka tentang undang-undang atau kebijakan pemerintah Terutama jika bertentangan dengan ideologi pemerintah Seringkali, salah satu cara untuk menyuarakan pandangan Anda di lingkungan komunis adalah melalui kekerasan Alasan yang kedua, membatasi hak individu Warga negara memiliki sedikit atau tidak ada hak atas hidup mereka Pemerintah mendikte bagaimana individu harus menjalani hidup mereka Menjalankan bisnis mereka Dan menangani sumber daya mereka Ini pada gilirannya merusak sikap individu untuk bekerja Dan banyak yang harus berpartisipasi dalam pekerjaan yang tidak mereka sukai Alasan yang ketiga Melarang segala bentuk oposisi Dalam lingkungan komunis Seorang individu tidak memiliki hak untuk berbicara menentang atau menentang pihak berwenang Komunisme sebagian besar merupakan sistem satu partai Dan hanya mengizinkan oposisi jika pemerintah pusat mengizinkannya Seringkali, ada konsekuensi berat bagi siapapun yang melanggar hukum ini Alasan yang keempat, tidak adanya pasar bebas Dalam sistem pemerintahan komunis Pemerintah menentukan operasi dan produksi barang dan jasa Tidak ada masalah permintaan dan penawaran untuk mengatur produksi barang Akibatnya, seringkali menimbulkan kelebihan produksi dan kelangkaan barang di pasar Yang kelima, regulasi pendapatan Pemerintah menentukan tingkat pendapatan yang diperoleh warga Terlepas dari berapa banyak masukan yang mereka masukkan ke dalam bisnis mereka Kepentingan pemerintah adalah melihat bahwa Anda memenuhi kebutuhan dasar Anda Dengan demikian, ini membatasi segala bentuk penghasilan tambahan Komunisme membatasi pertumbuhan penguasa Dan membantasi mereka ke tingkat tertentu yang dianggap cocok oleh pemerintah Jadi kesimpulannya adalah Amerika sangat bergantung pada nilai-nilai yang berusaha melindungi hak dan kebebasan individu Sementara komunisme tampaknya menentang ideologi ini Jadi, pertanyaan mengapa Amerika sangat benci komunisme Karena bertentangan dengan kepercayaan Amerika Jadi kesimpulannya adalah Amerika sangat bergantung pada nilai-nilai yang berusaha melindungi hak dan kebebasan individu Sementara komunisme tampaknya menentang semua itu Jadi, jawaban atas pertanyaan mengapa Amerika sangat membenci komunisme Dikarenakan itu bertentangan dengan kepercayaan ideologi Amerika Serikat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati